Halo, selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel nyawa sci-fi dengan saya, Rudy. Malam ini, sekarang sudah malam, jadi sudah tidak terlalu panas ya, saya kedatangan satu buah speaker yang unik, kenapa unik, nanti saya jelaskan. Dan, speaker yang baru datang ini, yaitu ini, itu adalah bookshelf speaker, ukuran woofernya 6,5 inci. Nah, dia punya tiga keunikan, yang memang jarang dipunyai oleh speaker lainnya. Ada sih, cuma jarang. Nah, mereknya apa? Sebelum saya bahas lebih jauh, mereknya itu Peregan, Peregan tipe Jubilee. Peregan tipe Jubilee, keunggulan pertama dari produk ini adalah, satu, dia menggunakan driver, woofer dan tweeternya, itu merek Dime Audio buatan Denmark. Terus, internal wiring, dia pakai kardas kabelnya, dan itu sudah terkenal mutunya ya. Terminal speaker pun, sampai ke terminal speaker pun dia pakai kardas. Ya, jadi dari mulai driver, Dime Audio, kabel speaker, internal wiring di crossovernya pakai kardas, sampai ke terminal speakernya pakai kardas. Satu lagi, dia pakai crossovernya dengan kapasitor yang terkenal. Itu pakai MIT, pakai solen, jadi speaker ini dibikin dari material yang sangat baik. Itu uniknya satu, terus kedua, dia mempunyai desain face linear. Face linear bisa dilihat di sini, ini ya. Dia tweeternya dibikin agak tidur dan agak ke belakang. Nah, biasakan tweeter ini rata dengan woofernya, di atas woofer rata tweeter. Dia enggak, dia agak ke belakang, mungkin di kamera enggak gitu jelas ya. Ini agak ke belakang, udah agak ke belakang, dia tidur. Posisinya agak tidur, posisi tweeternya. Ya, sama, yang ini juga gitu, agak tidur. Nah, tujuannya apa? Ini tujuannya agak voice coil daripada woofer dan tweeter itu berada di satu garis yang sama. Tujuannya apa? Supaya suara itu bersumber dari satu garis yang sama, di satu bidang yang sama. Jadi, sampai ke telinga pun enggak ada selisih fasa. Jadi, fasanya linear, makanya disebut face linear. Antara tweeter dan woofer ketika bekerja, itu ada di satu bidang yang, yaitu daerah yang sama. Poise coilnya. Karena kalau enggak dibikin mundur, poise coil tweeter itu pasti di depan. Karena woofer, poise coilnya di belakang. Nah, makanya tweeter di mundurin. Supaya rata posisinya dengan poise coil dari woofer. Oke, itu kedua. Nah, terus ketiga yang paling unik lagi. Speaker ini, speaker yang minimum sekali kolorasi dari enclosure atau boxnya. Jadi, box itu dibikin setebal mungkin. Jadi, box ini tebalnya 5 cm kalau saya lihat speknya. Ya, tebalnya itu dua kali dua setengah centi. Dua kali satu in. Berarti 5 cm tebal boxnya. Nah, buktinya apa? Buktinya, bobot satu buah speaker saja, satu buah, itu dua puluh kilo lebih. Dua puluh kilo lebih dikit. Ya, kalau box yang biasa, misalkan ini. Ini termasuk berat. Kayunya pun tebal. Ini tebal. Ini baru delapan kilo. Dia dua puluh kilo. Hampir tiga kali lipat berat ini. Kita ketuk ya. Seperti batu. Seperti batu. Nah, kejuannya apa? Suara yang dihasilkan dari sebuah speaker itu berasal dari drivernya. Dari gerakan tweeter dan gerakan dari woofernya. Ya, idealnya seperti itu. Nah, banyak cara untuk mengeliminasi suara getaran box. Nah, jadi suara getaran daripada kotak speaker itu akan sampai juga ke telinga. Nah, walaupun tidak akan terasa begitu nyata. Jadi, selain dari tweeter, dari woofer, kotak ini ikut beresonansi. Ketika woofer ber-vibrasi, si kotak ini ikut getar. Nah, kotak pun ikut sampai. Nah, itu namanya suara dari kotak. Ya, efek suara dari kotak atau coloration dari kabinet. And closure. Nah, untuk mengatasinya, yang paling baik itu sepertinya sebenarnya menurut saya open buckle. Open buckle itu sudah tanpa box. Berarti tidak ada lagi colorasi kotak. Ya, cuman ada juga yang tetap pakai kotak. Tapi dengan cara kotaknya dibikin tebal. Jadi, ketika si woofer ini bunyi, Boxnya tetap, bukan tetap sih, ada sedikit tapi getarannya jauh daripada box biasa. Sudah teredam di sini. Ya, karena tebalannya itu. Itu keunikannya yang ketiga. Nah, dampaknya ke suara gimana? Karena finalnya kan mau desain seperti apa pun. Finalnya adalah apa yang dihasilkan, disampaikan ke kuping kita. Karena dia adalah cuman mediator saja. Dampaknya dari sistem yang dia ini adalah Satu, karakter dine audionya dapat. Karakter dine audio itu bassnya dynamic. Dan mid-range-nya sweet. Mid-range-nya sangat sweet. Nanti saya demokan pakai lagu jazz. Yang ada performance dari masing-masing individu pemain yang. Nah, ini bisa disimak dengan jelas gitu ya. Mid-range-nya begitu baik. Dine audio. Dan tweeter-nya pun bagus ya. Dine audio memang oke. Nah, itu efeknya. Terus, karena kolorasi kotak ini sudah diredam. Dan ketebalan kotak tadi. Jadi, suaranya lebih relax, lebih tenang, dan lebih diem. Suaranya lebih diem. Nah, itu. Suaranya lebih diem gitu. Nah, itu kehebatan. Sudah tanya dari ini. Terus, apa? Walaupun kita main dengan volume suara yang agak kenceng. Kita nggak akan terlalu fatig kupingnya. Nggak akan terlalu lelah kupingnya. Karena si tweeter-nya nggak di depan mover. Poise coil-nya. Kalau biasalah seperti itu, main kenceng, si treble ini lebih cepat nyampe ke kuping. Nah, kalau ini sudah dimudurin karena dia pakai sistem paste linear. Nah, itu pengaruhnya. Terus, saya perlu sampaikan juga. Ini di luar ini ya. Dengan sistem mikrofon saya ini, dan alat rekam yang sederhana ini. Ada beberapa aspek yang nggak bisa saya sampaikan. Apa yang saya dengar di sini nggak bisa disampaikan lewat mikrofon ke telinga teman-teman atau pelanggan. Satu, image stereo. Stereo image-nya itu, stereo imaging-nya itu nggak akan dapet. Karena di sana make-nya satu dan itu mono. Itu nggak akan dapet. Stereo imaging nggak akan dapet, satu. Terus, kedua, staging-nya nggak akan dapet. Posisi drummer, posisi gitaris, posisi vokalis-nya di sini nggak akan dapet. Kesan tiga dimensi pun nggak akan dapet. Kesan tiga dimensi, pokoknya penyanyinya speaker di situ, penyanyinya di sini. Di tempat saya duduk sini, nah di mikrofon pasti nggak akan bisa kerasa. Nah kalau di sini terasa sekali, jadi penyanyi itu memang center di sini, ke tengah, di belakang. Jadi begitu play, speaker ini seolah-olah hilang. Speaker ini seolah-olah hilang, dan yang bersuara ada di deretan belakang sini. Ya, sesekali memang ada dari sana, kalau dia mungkin ada penyanyinya maju, dari panggung. Nah, suaranya dari sini, dari belakangnya itu nggak akan sampai ke sana. Nah itu faktor yang nggak bisa. Dan satu lagi, kalau frekuensi yang low sekali, yang low sekali, mungkin miknya nggak bisa nangkap gitu ya. Cuman, ya itulah terbaik yang bisa saya berikan. Mungkin di suatu saat nanti pakai mikrofon yang stereo dan alat yang lebih baik. Kembali lagi ke sini, hari ini saya akan pasangkan speaker peregen ini dengan kabel AudioQuest. Interconnect-nya pakai interconnect yang biasa. Nah, preamp-nya saya pakai preamp dari amplifier NAD314. Kenapa? Ya, kenapa saya pakai preamp-nya? Karena internal power-nya nggak akan mampu mendrive peregen ini. Kalau dine audio itu terkenal, dia kurang sensitif. Jadi, sensitivitinya rendah. Artinya apa? Dia power hungry, dia perlu power gede. Nah, power-nya saya jadi pakai power external. Nah, power external-nya ini, walaupun DIY, MOSFET, tapi MOSFET-nya asli Hitachi, dan rakitannya cukup baik. Jadi, dia mampu memproduksi suara yang baik. Ya, kira-kira 2x70 watt MOSFET ini. Nah, sayang juga sih sebenarnya saya jualan di MOSFET. Tapi nggak apa-apa lah, nanti buat sharing dengan pelanggan-pelanggan juga. Jadi, ini MOSFET yang pernah saya dapat, dan suaranya yang paling oke lah. Yang double trapo. Nah, somber suaranya tetap saya akan pakai iPad. Ya, yang sudah dikombinasi dengan R-cam. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Ini ada cover ini, cuma covernya nggak saya pasang. Nah, ini. Ini iPad-nya, nah itu NAD-nya. NAD hanya dipakai sebagai pre-amplifier, dan ini power-nya. Power-nya pakai power external, yaitu power yang MOSFET Hitachi. Ya, MOSFET Hitachi yang kualitasnya boleh lah. Dibanding yang branded, ya mungkin beda-beda dikit lah. Nah, yuk kita dengarkan suaranya, dan performance dari musisi-musisi Dave Brubeck. Selamat mendengarkan. Terima kasih. 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 Portnya ini itu ada seperti gabus atau busa lagi yang mengkontrol gerakan loper ini supaya tidak terlalu panjang bassnya. Tidak terlalu berekor bassnya. Karena bass refresh kelemahannya disitu, bassnya terlalu panjang, bumi. Nah, dia kasih filter di belakang itu supaya terkontrol. Nah, kembali ke lagunya tadi, bahwa dine memang transparan, suaranya transparan, suara mid-range-nya pun sweet, dan bassnya baik. Jadi, secara keseluruhan kalau dibanding dengan speaker monitor, memang beda karakter. Terus dibandingkan monitor, suaranya tidak terlalu megah, tidak terlalu mewah, dia presisi. Nah, tapi kalau karakter yang ini, dia megah suaranya, megah dan lebar gitu ya. Jadi, masing-masing ada karakternya dan dua-duanya saya suka. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di channel, di review berikutnya. Dengan Wes Saipai, salam audio, selamat malam.